Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan kami Zen Coffee Hari ini Masih info Mudik Lebaran 2001 Sebelumnya Pemerintah sudah menetap Larangan-larangan Mudik mulai tanggal 6 Mei Akan tetapi Kalian sudah melihat sendiri kan Di Bekasi, Kerawang Pertahanan Penyekatan Aparat kepolisian Kebubulan Penyekatan inform J Kalau mau mudik pulang, silahkan pulang sendiri Dengan jalurnya Jaga keselamatan Jangan mengupload video Membuat itu Apa itu provokator Aduh, gak jamannya bro Gak jamannya itu, gak sekurang setuju Tapi konsekuensinya ada sendiri kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ada saudara-saudaraku semua Yang sedang mudik Dimanapun antum berada Terus mudik Harus bersama-sama Ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan Lawan, terobos mereka Pulang, jumpai orang tua Jumpai ibumu Jumpai ayahmu Jumpai anakmu Jumpai sanak saudaramu Minta keampunan daripada Allah SWT Minta kerelaan Minta kerizaan kedua orang tua Jangan pernah takut dengan rezim setan iblis Yang sudah dikuasai komunis Mereka bekerja untuk komunis Sudah lama Ingin ketemu keluarga Dan jarak mereka kan terlalu dekat Jadi antara Jakarta ke Bekasi itu kan dekat Bekasi ke Kerawan dekat Masa ayah harus tetap tinggal di Jakarta Dan tidak mungkin Kalaupun dia sebelum tanggal 6 pulang ke kampung halaman Mungkin Kemungkinan Ini asumsi saya Mungkin belum gajian Atau belum menerima THR Jadi dia memilih Waktu tepatnya ya Sudah menerima THR Ini asumsi saya guys Tapi kembali lagi Karena jarak tempoh Jakarta Bekasi ke Rawang itu kan sangat dekat Dan masa terlalu banyak Otomatis Pak polisi harus sabar Penyekatan ya Otomatis Jebol Saya kembalikan lagi ke Anda Kalau Anda posisi di Jakarta Otomatis Nekat untuk pulang Terutama saya sendiri Kalau saya posisi di Jakarta Rumah saya dekat Pasti pulang Nanti di jalan Entah Apa resikonya Curubale Atau muter Itu Nanti urusannya Yang penting Pulang dulu Mundik dulu Ya kita seharusnya mematuhi peraturan-peraturan Pemerintah yang ditetapkan Itu yang Harus Gak boleh mudik Tapi itu memang harus Kembali lagi Ke Masing-masing Tapi gini ya Saya juga senang Mendukung Pemerintah itu Menyekat Penyekatan Melockdown Di suatu Kota-kota itu Karena Untuk menghindari Penyebaran COVID-19 Itu memang benar Tetapi Saya juga kurang setuju Saya juga kurang setuju Pemerintah menetapkan penyekatan Tetapi Kenapa bandara itu Kok ada orang masuk Itu lah Apalagi orang Cina-Cina yang Alasannya Pekerja Itu Sebaiknya Ya adil lah Jadi kalau Memang ditutup Tutup semua Jangan ada Akses yang masuk Jadi kan Ini ketimbulan Sosial Ketimbulan Ketidakadilan Dan Ketemburuan Pemerintah juga Ada alasannya Tersendiri Kenapa Di bandara Boleh masuk Karena Pekerja Atau ada Sweb Atau Sudah Vaksin Harusnya Gak boleh lah Berapa hari Lockdown itu 6 sampai Tanggal 17 Saya harusnya Sabar dulu Tahan dulu Gak boleh masuk Terkecuali Terkecuali Itu ada Kunjungan negara Jadi Yang Sifatnya itu Penting Kalau cuma Pekerja Saya juga Pekerja Bro Itulah Jadi gimana Bingung Saya mikirin 6-2 Ini Memang Gimana ya Disini Di stop Disini Diperbolehkan Dengan alasan Nah itu Kita Kita gak bisa Menyalahkan Masyarakat Yang menerjang Itu juga Gak bisa Saya sendiri Saya kembali lagi Kalau saya Sebagai masyarakat Dengan posisi Jakarta Memang pulang ke Bekasi Kerawang Terjang Itu Jadi kembali lagi Masyarakat itu Kalau memang Lockdown itu Ya semua Kembali lagi Dengan Video-video saya Kemarin Kalau memang Pemerintah Niat Lockdown Lockdown itu Akses Seperti Bandara Seperti Di negara-negara lain Ya peraturan kan Gak sama Di negara lain Seperti Vietnam Itu satu tahun Lebih belum dibuka Bayangin Terus Malaysia Pergilah Saya juga Satu tahunan Satu tahun lagi Terus Saudi Arabia Hampir Satu tahun 6 bulan ini Belum dibuka Tapi untuk pulang Bisa Kalau Expatriat Jadi kalau dari negara Indonesia Asli Orang Indonesia pulang Disilahkan Tapi masuk gak bisa Jadi semua itu Virus itu Menurut saya Ya dari luar Itu Yang berdatangan Jadi kalau untuk Daerah-daerah tertentu Itu berbaur Itu Kecil kemungkinan Ini Amsuri saya Jadi Biarlah Dia itu Pulang kampung Itu gak Apa-apa Dia juga Menjaga Protokol-protokol Itu guys Jadi kesimpulannya Ya kalau Saya ini Kurang adil Jadi kalau Mau niat Nutup Nutup semua Kan Beberapa hari Itu kan Hari gak Sampai satu bulan Kan dibuka lagi Jadi Yang di bandara Mohon Ya juga Ditutup Masa yang di Kota-kota Disekat Di bandara Di Perbuli Nah itulah Jadi Kontroversi Jadi Pemandangan Pemahaman Awan Orang umumnya Itu ya Wah negara ini Gimana peraturannya Nah itulah Tapi negara juga Punya kekuatan Ya itu Boleh masuk Di Indonesia Asalkan Sudah Vaksin dua kali Dan Swipe Tidak masuk Juga tidak bisa menerima Masyarakat seperti saya ini Gak bisa menerima Kalau niat Istilahat Lockdown Ya semuanya Gitu loh Jadi Enak Jadi enak Oh iya Ini kalau Berita ini Coba lihat berita ini Yang kepukulan di Kerawang ini Terus Di bandara Masuk Masuk Anda sudah tahu Mudik dilarang Apapun jenisnya Segala macam mudik Diharamkan pemerintah Jadi jangan berani Coba-coba Tapi saat mudik Dilarang keras Mobilitas dibatasi Warga negara Tiongkok Asik-asik saja Jatuh masuk Indonesia 4 Mei 4 Mei Jam setengah 4 sore 4 Mei lalu 85 WNA asal Tiongkok Datang menggunakan Pesawat charter Gambar kedatangan mereka Viral di media sosial Ada yang maskarnya Didagu Hidung terbuka Lupa kalau Indonesia Punya aturan juga Sekedar mengingatkan saja Tiongkok adalah Negara asal pandemi Virus Corona Meski WNA Tiongkok ini Masuk sesuai prosedur Kedatangannya melukai Hati rakyat Yang tak lagi bebas Dalam hal mobilitas Mudik dilarang Tapi WNA yang antar negara Prosedurnya bisa Saya tegaskan Bahwa pemerintah Melarang apapun Bentuk mudik Baik lintas provinsi Maupun dalam Satu wilayah Kabupaten-kota Aglomerasi Persoalan lain adalah Ketidak siapan pemerintah Dalam menangani Penyekatan Lah buktinya Macet panjang Luar biasa Para karyawan juga Nyaris tak bisa Bekerja Masalahnya di sekitar Pos penyekatan Ada kawasan industri Dengan ribuan pekerja Ya tutup sekalian Jalannya Yow Dalam penyekatan mudik Banyak kendaraan Yang diminta putar balik Menimbulkan Antrian panjang Karyawan pabrik Yang mau kerja Jadi meradang Pemerintah dituntut Tak sekedar melarang Tapi juga memiliki Perencanaan yang matang Mau ngelarang mudik Silahkan aja Tapi jangan sampai Nge 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 Sampai harus Jalan kaki Dari Tol Sekarang Barat Ke situ Ribuan kendaraan Diputar balik Ke kota asal Ulah pemudik nekat Membuat kerja Petugas makin berat Makanya Kita bantu tugasnya Dengan taat Pada aturan Dan di rumah saja Silaturahmi Lebaran bagaimana? Lewat virtual saja Maknanya sama Tapi kita Berkontribusi Mencegah Leparan Virus Corona Tim Liputan CNN Indonesia Masuk Jadi ya Gimana lah Sebenarnya Moga berkembalikan Ke kalian Penilaiannya Semoga lah Yang sudah Nyampe Di rumah Bisa Mudik Semoga selamat Yang satu adalah Jagalah Keselamatan Di dalam perjalanan Jangan Ngebut-ngebut Ya Karena Disitulah Momen-momen Yang banyak Kecelakaan Terutama itu Di tahun-tahun Seperti itu kan Rame-ramenya Yaitu Kecelakaan Sekali lagi Saya sampaikan Semua Masyarakat Indonesia Yang ingin Jadi Jagalah Keselamatan Ya Kalau Naik sepeda motor Ya Pakailah Helm komplit Dan safety Dan jangan terlalu Kencang Pokoknya Gimana lah Anda lebih mengerti Di dalam perjalanan Rute Perjalanan Anda itu Lebih mengerti Ya cukup Sampai disini ya Guys Selamat terjumpa Di video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih